Intro Rentetan 5 kemenangan Chelsea terputus ketika Nottingham Forest berkunjung ke Stamford Bridge Minggu 6 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Pasukan Enzo Maresca tertinggal duluan di awal babak kedua meski mampu membalasnya lewat Noni Madweke Tetapi sayangnya tak bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain menyusul kartu merah James Ward Prowuse Chelsea langsung menyerang pertahanan Nottingham Forest Pada awal babak pertama salah satu peluang terbaik mereka tercipta di menit ke-10 saat sepakan kaki kiri Noni Madweke membahayakan gawang tim tamu Kerja sama Noni Madweke dengan Cole Palmer 4 menit kemudian juga belum berhasil mengubah kedudukan Lagi-lagi tendangannya belum mengarah ke gawang Nottingham Forest Percobaan tembakan juga dilakukan pemain Chelsea lainnya Seperti sepakan Malo Gusto dari luar kotak penalti pada menit ke-27 yang masih melenceng Forest juga mampu beberapa kali membahayakan gawang Chelsea Seperti pada menit ke-35 ketika sepakan Rian Yates yang hanya mengarah ke sisi kiri gawang teblus Serta dua peluang beruntun dari Murillo dan Elliot Anderson di menit ke-39 Meski kedua tim menciptakan beberapa peluang Tetapi hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor imbang 0-0 belum berubah Pada babak kedua, Nottingham Forest tampil lebih berani Mereka tampil lebih menyerang dibandingkan babak pertama Namun, peluang beruntun dari Ola Aina, Morgan Gibbswhite, dan James Warprow segagal menembus pertahanan Chelsea Baru pada menit ke-49 Forest akhirnya mampu memecah kebuntuan Setelah sepakan Chris Wood yang memanfaatkan umpa Nikola Milenkovic sukses menjebol gawang yang dikawal Robert Sanchez Tersentak gol Forest, Chelsea langsung membalas melalui Noni Madweke pada menit ke-57 Setelah meneruskan umpan Cole Palmer Cole Palmer mencoba peruntungannya di menit ke-66 ketika melakukan tembakan dari luar kotak penalti Tetapi masih belum berhasil mengarah ke sasaran Pada menit ke-78, Forest harus bermain dengan 10 pemain setelah James Ward-Prowse melakukan handball Dan harus menerima kartu kuning kedua Menjelang akhir pertandingan, peluang dari Shoal Felix gagal mengubah kedudukan untuk Chelsea Hingga pertandingan berakhir, skor imbang 1-1 antara Chelsea melawan Nottingham Forest tidak berubah Pada pertandingan tersebut, kedua tim bermain sama kuat namun emosi memuncak di akhir pertandingan Setelah Mark Cucurela terdorong dan menabrak manajernya, Enzo Maresca, di tepi lapangan Maresca terjatuh ke lantai akibat benturan tersebut dan kedua tim serta beberapa pemain pengganti kemudian berselisih di sisi lapangan Striker Chelsea, Nicholas Jackson bahkan terancam mendapatkan hukuman larangan bermain di Premier League Setelah terlihat menampar pemain Nottingham Forest, Morato Jackson telah ditarik keluar namun terlibat dalam perkelahian dan mengayungkan tangannya ke arah pemain bertahan Forest, Morato Yang menyebabkan situasi semakin memanas Para ofisial VAR mengonfirmasi bahwa mereka telah melihat insiden tersebut namun tidak menganggapnya sebagai tindakan kekerasan yang jelas untuk mengubah keputusan wasit di lapangan Graham Kavanagh yang hanya memberikan kartu kuning kepada Mark Cucurela dan Nacho Williams Professional Game Match Officials Limited menganggap masalah ini telah selesai dan Jackson diperkirakan akan lolos dari sanksi Namun asosiasi sepak bola akan membuat keputusan akhir setelah menilai laporan wasit Namun asosiasi sepak bola akan membuat keputusan akhir setelah menilai laporan wasit